Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali Kali ini saya akan berbagi informasi ya Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kinerja guru Bapak Ibu kita tahu bahwa pengelolaan kinerja guru ini memasuki bulan Juli ya Bulan Juli sampai Desember 2024 Jadi ini adalah periode yang kedua Bapak Ibu sudah mengerjakan kemarin Pengelolaan kinerja guru di periode yang pertama Yaitu di bulan Januari sampai dengan Juni Nah saat ini kita akan coba lihat ya Menu dari pengelolaan kinerja guru Untuk periode yang kedua yaitu Juli Desember 2024 Bapak Ibu bagaimana caranya? Silahkan login saja ya di guru.kembikbud.co.id Kemudian masuk dengan akun belajar ID Bapak Ibu Lalu kalau sudah masuk silahkan masuk di pengembangan diri Di sini ada menu pengelolaan kinerja Silahkan di klik saja Bapak Ibu di sini ada keterangan ya Ganti periode pengelolaan kinerja Kini Anda dapat berpindah antar periode Sesuai dengan yang ingin Anda kerjakan Tekan nama Anda di pojok kanan atas Dan pilih ganti periode Atau cek cara selengkapnya Bapak Ibu seperti ini ya Nah apabila sudah masuk seperti ini Bapak Ibu kita akan dilihatkan pada halaman seperti ini Kemudian kita di sini ada nama ya Silahkan masuk ke ganti periode Nah Bapak Ibu di sini ada pilih periode Januari Juni dan Juli Desember Nah Januari Juni adalah yang kemarin sudah kita rencanakan Nah saatnya kita ganti Juli sampai Desember 24 Nah Bapak Ibu caranya agar kita bisa berganti periode Saratnya adalah Kepala Sekolah harus sudah melakukan pergantian periode Jadi kalau sudah Kepala Sekolah melakukan pergantian periode Bapak Ibu sebagai guru Maka bisa melakukan pergantian periode pengelolaan kinerja Nah di sini saya akan coba klik Juli Desember Bapak Ibu ya Kemudian dipilih Maka di sini sudah ada ya Keterangan Juli Desember 2024 Nah kita juga bisa mengganti kembali menjadi Januari Juni Bapak Ibu ya Nah nanti di sini juga akan berubah Nah karena saya akan masuk ke periode yang kedua Juli Desember Maka saya pilih Juli Desember Bapak Ibu di sini nanti akan ada menu yang di sebelah kiri Bapak Ibu bisa menyerencanakan kembali Jadi ini merencanakan kembali 1-31 Juli ya Bapak Ibu bisa mengisi praktek pembelajaran Pengembangan kompetensi, tugas tambahan Berlaku kerja ya Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu Bapak Ibu silahkan klik mulai Nah nanti di sini akan ada cek data Bapak Ibu ya Pastikan datanya sudah benar Maka Bapak Ibu bisa lanjut Bapak Ibu ya Nah seperti ini Ya mengulang dari awal seperti semester sebelumnya Bapak Ibu silahkan nanti dipilih Ya indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Kemudian Bapak Ibu nanti misalnya di sini saya memilih ini ya Kemudian memilih ke pengembangan kompetensi Ya kemudian setelah pengembangan kompetensi selesai Bapak Ibu memilih pengembangan kompetensi Ya menggunakan poin apa ya Jenis pengembangan kompetensi yang efektif dan berdampak untuk diri Anda Bapak Ibu di sini ada banyak sekali ya poin-poin pengembangan Pengembangan rencana hasil kerja Contoh misalnya meningkatnya kompetensi Kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar Dapatkan 118 poin Nah Bapak Ibu kalau sudah silahkan nanti ini dipilih Kemudian di klik tugas tambahan Bapak Ibu ini alurnya hampir sama dengan tugas yang sebelumnya ya Bapak Ibu nanti masukkan tugas tambahan Kemudian ada pelaku kerja dan nanti ada rangkuman Kemudian Kepala Sekolah nanti akan melakukan pengejakan Bapak Ibu itu ya informasi dari saya Terkait dengan pengelolaan kinerja guru periode Juli-Desember 2024 Silahkan mulai direncanakan dan dilaksanakan Bapak Ibu ya Biar nanti bisa selesai tepat waktu Bapak Ibu terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb